Intro Sidak yang digelar oleh Dinas Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Cimahi di sejumlah pasar tradisional jelang Ramadan diketahui harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Salah satunya mengalami kenaikan cukup signifikan yakni daging sapi yang menembus harga Rp150.000 per kilogramnya. Untuk memantau stabilitas harga di sejumlah pasar tradisional kota Cimahi, Jawa Barat, Dinas Keparindak dan UMKM menggelar sidak bahan pokok untuk memantau ketersediaan bahan pokok selama bulan suci Ramadan. Dari pantauan, hampir semua bahan pokok seperti beras, telur, sayuran, daging ayam dan daging sapi mengalami kenaikan. Salah satu kenaikan harga yang cukup signifikan adalah daging sapi yang kini mencapai Rp150.000 per kilogramnya atau mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Selain daging sapi, harga beras juga mulai berangsak naik, mulai dari beras medium hingga premium di kisaran harga Rp11.000 sampai Rp13.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Harganya itu macam-macam ada yang ada Rp13.000, Rp14.000, Rp15.000. Itu kenapa bisa beda-beda gitu? Memang beda ini bagian-bagiannya, bagian-bagiannya, kayak daging juga. Terus kan kebutuhannya juga beda buat bikin ini, buat ini. Misalkan buat rencalang, bedakan sama buat soto. Berarti yang mahal itu emang daging murni maksudnya? Daging yang nggak dicampur sama? Semua juga murni daging. Jumlah, kalau kayak gini nih, ini kan daging aja gitu. Ini buat rencalang. Kalau yang berlomotunah kayak duit, ini bisa buat sebulan. Beda harganya. Kemarin sempat turun, cuman sekarang tuh lagi naik lagi. Terus bahannya juga lagi susah kayaknya ya stopnya gitu dari sana. Tapi sekarang ada paling murah Rp11.000. Itu yang premium? Itu medium. Yang premium berapa? Yang premium sekarang di Rp12.500.000 ke atas. Itu yang susahnya, yang susah stoknya tuh beras abad ya? Yang premium atau abad? Iya, beras medium, premium sama aja. Kalau lagi naik pasti susah barangnya. Teteh sendiri ngambil dari mana, Teteh sehari bisa nyetok berapa? Kalau nyetok sih nggak keingin. Soalnya saya dua toko. Jadi di sini mah yang adalah lima ton mah gitu. Beda-beda gitu dari medium sama premium. Biasanya susahnya tuh kenapa kan? Dari pabriknya sendiri sih. Katanya nggak ada bahan. Bahannya jemurnya gitu cuaca. Sementara asisten ekonomi dan pembangunan setda Pemkot Cimahi, Budi Reharja mengungkapkan, meski harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan, namun masih dalam tahap yang wajar dan ketersediaan bahan pokok untuk Ramadan masih tersedia aman. Hari ini kami melaksanakan sidak terpadu ya untuk harga kebutuhan barang pokok dan barang penting menjelang Ramadan 1.444 miliar di pasar Kipindi. Tujuannya kami ingin memantau dan memonitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Tadi hasil kami monitorin secara umum memang rata-rata ada kenaikan harga antara Rp1.000 sampai Rp2.000. Ya, mungkin juga akan terjadi kenaikan menjelang lebih dekat lagi pas hari bulan puasa Ramadan. Namun begitu, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pihak pemerintah akan berupaya menggelar bazar pasar murah yang digelar pada Ramadan dalam waktu dekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.